Sedera kurun waktu 4 tahun terakhir, Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebong mencatat rekapitulasi perbandingan angka ekspor dan impor barang untuk wilayah Kabupaten Lebong terindikasi mengalami minus ekspor. Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebong dalam kurun waktu 4 tahun terakhir mencatat angka rekapitulasi ekspor dan impor untuk wilayah Kabupaten Lebong terindikasi berada di angka minus. Hal ini dibenarkan oleh Bobby Fernando selaku pelaksana teknis fungsi neraca wilayah dan analisis statistik Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebong mengatakan, data terhimpun di tahun 2020 nilai non-ekspor berada di angka 1,7 triliun, yang artinya bahan impor dari luar Kabupaten Lebong lebih banyak dibandingkan dengan barang yang diekspor dari Kabupaten Lebong. Dengan demikian dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, tingkat impor barang dari luar Kabupaten Lebong mengalami kenaikan, sedangkan angka ekspor kurun waktu 4 tahun terakhir semakin minus. Nah, pada tahun 2020, nilai net ekspor di Kabupaten Lebong ini 1,7 triliun, artinya nilai impor barang dari luar masuk Kabupaten Lebong lebih banyak dibandingkan dengan barang yang diekspor atau barang yang keluar dari Kabupaten Lebong. Nah, jika dilihat dari 4 tahun terakhir, itu kecenderungan dari net ekspor yaitu semakin tingginya barang impor dari luar masuk Kabupaten Lebong. Dilihat dari angkanya, maka net ekspor itu semakin minus, artinya semakin banyak barang yang masuk ke Kabupaten Lebong dibandingkan dengan barang yang keluar dari Kabupaten Lebong. Bobby Fernando menambahkan, untuk dominan bentuk barang yang diekspor, pihaknya belum bisa menjelaskan pasalnya data jenis barang yang diekspor maupun impor secara rinci masuk ke Kabupaten Lebong. Dicatat oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu terkait hal ini demi meningkatkan perekonomian. Diharapkan pemerintah Kabupaten Lebong dapat lebih memperhatikan lagi produktivitas sumber daya alam maupun sumber daya manusia di Kabupaten Lebong. Dari Kabupaten Lebong, Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.